Karena istriya belas singkatan dari istri mewah Garing Garing ya Lawakan bapak-bapak Soal playboy Balik lagi sama gue dan Marlo di Seput Nendang Kebalikannya Marlo yang mulai Kali ini loh Gue udah datengin dua narasumber Yang paling ditunggu-tunggu Dalam hidup kita loh Father and Mother Mother and Father welcome Akhirnya setelah Memiliki masing-masing episode yang dipisah Kalian digabungi Betul Digabungkan Betul Dan kalian berharap dengan ayah dan ibu masih di serupa nendang ada sponsor Itu Dan nothing naik Iya Sebenernya kita Jadi orang tuanya dijual ya Iya betul Gak masalah lah ya Gak masalah loh Ya buat brand-brand kalau mau bundling sama kick andy bisa 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 gila Kita langsung ke topik pembahasan aja Langsung Langsung aja Tanya dulu dong apa kabar ayah ibu Apa kabar ayah ibu Baik-baik aja Gimana rumah balunya Oh sangat menyenangkan Sangat indah Berkat desain ayah yang luar biasa Wah 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 Dibayar berapa Ngomong gitu Oh gak dibayar Oh gak dibayar Karena gini Tapi diinjang kakinya Tapi gini Udah kamu diem aja ya Eh disini sini Oh bagus Oke Sebenarnya gak ada permintaan diem aja Dia yang mengajukan diri Aku diem aja ya Kamu yang mau Jadi gini lah Jangan ada dusta diantara kita Di depan anak-anak kita Udah no comment Karena sebetulnya Ya contoh aja Misalnya aku mau naruh gini Ini gak bagus Yaudah Kita selesaikan dulu Ini udah di tapping belum? Udah Aduh Aduh Harusnya kita duduk diskusi dulu Apa yang boleh dan apa yang tidak Kita geranteng di depan kamera gitu kan Betul Padahal sepanjang Aku yang ngomong dulu Iya makanya Kalian kan anak Anak-anak diem Ini orang tua yang mau bicara Oh iya Yang punya acara siapa? Oh mereka ya Iya Silahkan Silahkan lanjut Oh gak bisa ngomong dia lagi ngunyah ya? Enggak Daripada ngomongnya Kenapa harus minum itu terus? Emang sponsor? Enggak enak aja Daripada ngomongin rumah Oh jadi ini gak ada sponsornya ya? Belum ada ya Tolak angin mungkin Iya atau benih baik Kami butuh dari Kekondi Foundation Kekondi Kone Iya Daripada ngomongin rumah bikin perpecahan loh Iya Gimana ngomongin cinta? Yang lebih mudah bikin perpecahan Kita kalau emang mau try to the point Lebih cepat aja Langsung loh Kan gini Waktu itu kan kita udah nanya-nanya soal ibu nih Tapi kita belum pernah tau dari ayahnya Perspektif laki-laki Perspektif seorang ayah Tapi boleh tau gak Ibu ngomongin apa waktu itu? Ibu kejeleknya Udah ceking kriwil miskin Aduh Enggak Enggak Bercanda Dia bilang Andi Noe itu sosok yang ganteng Luar biasa Luar biasa Itu baru ayah Pekerja keras Iya Iya pekerja Dia pun naik bus Iya Iya Ayah Ayah mulai melihat ada ketidakbenaran disini Informasinya Nah Bahwa ayah dulu ganteng dan itu Itu kan fitnah Sadar dirinya Bagus Bagus Karena kalo ayah liat foto ayah dulu Ayah aja jijik Enggak Ayah sempet ngomong sih sama ibu Kenapa kamu mau ya sama aku Gitu Dia bilang Aku ini kan cenayang Bisa melihat masa depan seseorang Iya gitu Jadi bukan diliat ayahnya Tapi masa depannya Tuh Buat kalian semua ingin menjalani hubungan Lihat ke masa depannya Bukan masa lalunya Atau sekarangnya Iya Betul Betul kan Dulu om Andi itu Ceking Keribunya gede Diulang lagi Sebenernya Kayaknya ada kepuasan pribadi Iya 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 Silahkan Silahkan Nah tapi Kalo dari ayah Kenapa ayah mau menikahi ibu Sabar deh Naksirnya deh Iya Kenapa bisa naksir sama ibu Oh belum pada baca kik Andi Iya Udah Tapi Orang-orang yang belum nonton Belum baca Jadi kenapa ayah waktu itu naksir ibu Iya Karena gak ada perempuan satupun yang mau sama ayah waktu itu Boong Pacarnya banyak Ini baru mulai kok begini Ibu sabar dulu dong Emosi Emosi dong Berpesona kok bilang gak diem Boong banget Ini tunggu dulu Ini acara ini untuk Ano ya Meningkatkan perpecahan Tapi baru Dua menit dimulai Udah terjadi perpecah Oh tidak Itu bercanda ya Jadi gini Apa bu serius Jadi ayah ketemu ibu itu Tahun 1985 Pada saat itu ayah masih kuliah Ibu sudah bekerja Jadi ayah waktu itu tingkat tiga kuliahnya Terus kemudian ada Di 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 Kampus Di kampus saya Tempat kuliah ayah itu Ada pengumuman Dicari reporter Part timer Untuk buku apa dan siapa orang Indonesia Nah ayah kan Lihat Buah semua anak-anak teman-teman ayah Kakak kelas semua heboh Karena yang Apa Yang mengumumkan itu Adalah Graffiti Pers Penerbit majalah Tempo Dan yang nempel itu sebenarnya Wartawan senior Majalah Tempo Namanya Mara Sakti Nah kemudian Semua orang bilang Wah kita coba ya Coba jadi reporter Wah rame-rame ngelamar Ayah waktu itu Ngelihat segitu Banyaknya orang yang mau ngelamar Ayah pikir ya Sudahlah Gak usah aja lah Aku mau belajar aja dulu kan Nah Tapi pada Minggu kedua Itu ada teman ayah Ya Satu kelas Dia bilang Eh Andi Anterin aku yuk Kemana Ke Senen Ngapain Aku mau ngantar naskah Untuk ikut Mendaftar Jadi kalau Ayah Untuk ikut mendaftar di Apa dan siapa Gampangnya dibilang Apa dan siapa Majalah Tempo Nah kemudian Ayah bilang Emang kamu ikutan Iya aku ikutan Terus tugasnya apa Semua yang ikut Mendaftar Itu disuruh Mewancarain tokoh Kemudian Hasil wawancaranya Diserahkan Diseleksi Siapa yang tulisannya bagus Itu yang akan Diterima Jadi kompetisi nih Nah iseng-iseng Di Metro Mini Saya ulang lagi Di Metro Mini Sekali lagi Metro Mini Bukan Metro TV Di Metro Mini Jadi Ayah kan mainnya Metro Mini Dari Jadi dari Lenteng Agung lah LA Kuliahnya Jangan Ingat ya Om Andi kuliahnya Di LA Lenteng Agung Lenteng Agung Nah dari Lenteng Agung Ayah bilang Oh Ayah Pengen tau juga Kantornya Tempo Seperti apa sih Nah berdua Ayah antren Nah di tengah jalan Ayah kan iseng-iseng Dia bikin wawancara apa Boleh liat gak? Boleh Begitu Ayah liat Ya ampun Kalau begini aja Ayah bisa 10 kali Lebih bagus nulisnya Gitu kan Nah Ini kan mengukur Kemampuan Ini kan dalam hati Kalau keluar Itu baru sombong Tapi kalau masih dalam hati Kan tidak ada yang tau Iya Bener juga sih Baru hari ini Lu ngomong apa Nggak ada yang tau Nah setelah Ayah liat Wah ini sih gampang Kalau bikin begini Nah waktu sampai di kantor Majalah Tempo Di Senin Waktu itu masih Senin Kami diterima oleh Seorang perempuan Sekretaris Ya Nah disitu Kemudian Eksekutif Sekretaris Oh iya eksekutif Sekretaris Gajinya perlu disebut Nggak Oke Jadi Ayah ketemu Disitu seorang Perempuan Kemudian Dia menerima Dan Pada detik-detik Ini Injury time Injury time 90 plus 4 nih Iya Begitu Waktunya Untuk pergi Tiba-tiba Ayah langsung Dengan insting Sebagai Seorang Seorang apa ya Ayah lagi Cerita Oke Seorang Sejati Pokoknya Drama lah Dipulat drama Nah Ayah langsung bilang Mbak Boleh gak saya ikutan Ikut Emang kamu belum Daftar Belum Jadi kamu gak punya materi Belum Gak punya Oh ya gak bisa Udah telat Dia bilang ini kan hari terakhir Dia bilang gitu kan Gala Terus aku bilang Ayo lomba Tolong lomba Gitu kan Sebentar ya Saya tanyain dulu Masuk si perempuan itu Gak lama muncul Yaudah Kamu boleh ikut Terus Kan harus wawancara toko Terus toko yang diwawancara siapa Itu tuh Udah ditentukan Yang ditentukan adalah karyawan Karyawan penerbit buku Terus Terus Ayah bilang Tapi gak punya mesintik nih Terus kemudian Sekretaris itu Repotin Ayah lagi ngomongin Istri ayah bu Tau kan ngomong dia Tau Iya Tapi memang benar Si perempuan itu Sekretaris Eksekutif Sekretari itu Dia bilang Kamu ini Ngerepotin aja Sambil nenteng Mesintik Ditaruh diatas meja Cegrak Udah Kamu wawancara dulu Nanti ngetiknya disini Ayo wawancara Wawancara Terus hari itu juga Ayo ngetik Hari itu selesai Hari itu aku serahkan juga Udah Itu bulan November Masih hafal ya Tepat Satu minggu Kemudian gak sampai satu minggu Wah Ayah terima Surat Dari Peneliti Tempo Macara Tempo Begitu ayah buka Anda diterima Wawancara Sebagai reporter Apa dan siapa Orang Indonesia Di bawah ayah lihat Tanggal 6 November 1985 Dan itu tanggal Ulang tahun ayah Hadiyah Keindah Dan siapa yang tanda tangan Surat itu Pak Lupi Bikin Bikin film Dihansi Butterfly in West Hamad Tertanda Retno Pak Lupi Sudah Maka Jadilah ayah Reporter Oke Jadi persaingan Begitu ketat Jadi disitu ada Anak UI Anak Trisakti Semua itu Dikumpulin Jadi reporter Jadi yang ngelamar Bukan cuma dari Kampus ayah Dari semua kampus Akhirnya 12 anak Kalau gak salah Atau 13 Saya lupa Yang diterima Jadi reporter pertama Nah Setiap kali Ayah lagi ketak-ketik Sekretaris lewat Ayah perhatiin Sekali Dua kali Tiga kali Empat kali Eh lucu juga Eh lucu juga Ingat teman-teman Kalau lucu itu ketawa Bukan sayang Adino ya Kamu terjerumus Ayo Mulai kan Terus Satu hari Ayah Ayah sebenarnya Punya sahabat dekat Dua cewek Bahkan sudah tidur bareng Tidur beneran Tapi Tidur Tunggu dulu Selain ada dua cewek Ada beberapa cewek Yang selalu antar jemput Biarkan aku Aku dengan versiku Jangan ada intervensi Kalian pembawa acara Kenapa mendiam Kita menyukai perdebatan ini Ini kan kayak di DPR kan Nanti apa ada di luar Peluk-pelukan lagi Ketawa Lalu Lucu juga Tolong ditertibkan aturan main Siapa boleh ngomong apa Dan siapa kapan ngomongnya Dan Siapa dimana ngomong apa Oke Ibu Retno Palupi Boleh Nanti ketika Bapak Andi selesai berbicara Ibu boleh membenarkan Atau mengkonfirmasi Oh saya Mohon Kertas sama ini Supaya bisa dicatat Oh gapapa Kalau dicatat nanti Malah tambah berantem Kalau bisa malah ibu lupain aja Jangan diselah Ini adalah suruh putendang Bukan rapat paripurna Oke Kita lanjut ya Abis Lucu juga Aku kan mau perhatikan Setelah sekian hari Eh lucu juga nih Lewat-lewat di depan Entah waktu itu memang sengaja Atau Sibuk Memang sibuk Ya tapi sering Sering Bahkan terlalu sering Nanti sampai suatu hari ibu lewat depan meja ya Hei 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 Halo Aku Aku Jangan dia fokus aja ke aku Nah sudah Selesai Nah ini kan Gaji pertama nih Ayah kan harus ngambil gaji pertama Gaji pertama ngambilnya di Sekretaris itu Aduh akhirnya ada momen menyatukan Terus Sudah Karena semua bayaran lewat dia kan Jadi kami terima Terus panggil satu-satu menghadap Sekretaris itu Terus kemudian Dikasih Dikasih nasihat Ini kamu Hari ini gajinya Atau honornya Sekian ya Satu orang Ayah inget betul Seratus puluh ribu Waktu itu Honornya seratus puluh ribu Satu wawancara Itu besar tapi Besar pada zamannya Tapi memang Lebih besar ketimbang Zaman Majapahit Iya Aduh Mungkin di zaman Majapahit Bayar pake ubi Ya ini ada tiga kayu Eh sorry Sepuluh ribu Sepuluh ribu Gaji ayah Seratus puluh Karena ayah punya Rekod Memecahkan rekod Sebelas Sebelas orang Bahkan yang paling tinggi Itu tiga belas orang Dalam satu bulan wawancara Satu orang Sepuluh ribu Maafkan aku lupa Jadi gajiku itu Sebenarnya Seratus puluh ribu Yang pertama Total Aku mulati Kirain satu wawancara Satu sepuluh Tapi kalian jangan nangis Ini memang kisah sedih Kisah perih Gak apa-apa Kita emang Ngikutin ayah Semua yang kick Andy Harus inspiratif From zero To zero Jadi ini Ini masih zero Kita zero terus banget Oke jadi Hari itu Akhirnya ayah datang Menghadap Pada sekretaris Itu Nah waktu Duduk Sebelumnya ada Satu peristiwa Yang ini Traumatik Sebenarnya Apa itu Jadi kan ayah Udah tiga minggu nih Gak tahan dong Ayah kan sudah mulai Lihat dia lewat kok Dek-dek flas Satu-satu ibu Satu Ibu malu Setiap kali dia lewat Dek-dek flas Dek-dek flas Dek-dek flas Padahal ada lagunya Lagunya itu Dek-dek flas Dek-dek flas Ingat gak Oke Diam lagi Tolong gak ada Inventor lagi ya Oke Kemudian Akhirnya sebagai Seorang pejuang Seorang pemburu Mati mula Seorang martir Pokoknya seseorang Dan seorang Yang magang Begitu dia lewat Mbak-mbak Nolet dia Ada apa Galak Masih galak ya Ibu Ayah Mbak-mbak Ada apa Gitu Memang Cudes Cudes Semua orang takut Reporter-reporter takut Kakak-kakak kelas Ayah juga takut Galak banget Semua orang bilang Gila lu sekretaris itu Galak banget Anak tentara Katanya gitu kan Tapi Ayah kan gak penting Mau anak tentara Mau anak apa kan Seorang pejuang Maka ayah Beranikan diri Dengan menghimpun Semua tenaga dalam Dan tenaga luar Pakai cakra nih Pemenangan luar Ayah langsung bilang Mbak-mbak Iya Apa katanya Ada apa Kalau Oh iya pertama Ayah tanya Punya pacar belum Punya Mau apa kamu Galak banget Terus Tapi seorang pejuang Tidak akan Tidak goya Tidak goya Tidak Itu jawaban Terlalu kecil Lewat Jangankan Punya pacar Sudah menikah pun Kecil Penjuah Penjema Laki-laki Tapi kalau sekarang Disebut pelakor Sabar Tidak ada Tidak ada istilah Laki-laki Punya suami juga Tidak apa-apa Jangan Oh jangan Ini kan Serupun tundang Tidak ada yang nonton Tidak ada masalah Tidak masalah Tidak masalah That's my feeling Kalau itu disebarkan Penonton kick Andy Jadi Merasa Tidak inspiratif lagi Oh benar Aku berani ngomong sini Karena aku tau Penontonnya paling tiga Ayah ibu kita Oke Lanjutkan Sudah Nah Terus Kan Seorang pejuang Tadi kan Aku bilang Oh gitu mbak Nanti kalau gajian pertama Boleh gak Saya ajak nonton Oh langsung 110 ribu Dibandingkan Time is money Iya Maksudnya Waktu itu Time Aku gak punya money Oh gak Time is money Iya bener Itu artinya Jari yang ada Hanya keberanian Ini si miskin Mulai aktif ya Maka Aku bilang Mbak Kalau nanti gajian Boleh gak Saya ajak nonton Apa Melotot ya Apa Kamu anak kecil Memang usia lebih mudah Supaya orang tau Beda berapa tahun Sebenernya Kalau KTP 2 tahun Kalau kelahiran Sebenernya 1 tahun Tapi kan anda memalsukan KTP anda Kan zaman kecil Gini gini Ini percintaan Oh iya Ayo Bongkar Kebiasaan lama Iya Kita harus luruskan Ini temanya apa Apakah cinta Atau kriminal Iya warga gelap Indonesia Oke Cinta Oke 2 tahun bedanya Oke 2 tahun lah Singkat itu formalitasnya 2 tahun Anak kecil Kamu itu anak kecil Berani-beranian Gitu Terus melengos Dia pergi Wah itu traumatik sekali Lebay Oh udah langsung cabut Itu Tunggu ini tolong ditertipkan Hargo tolong Hargo Tenang bu Tenang bu Tenang bu Ini Mengganggu konsentrasi Dalam bercerita Lebay Traumatik ya ya Traumatik waktu itu ya Depresi gak? Terus Belum Belakangan baru mulai terasa Gak bisa tidur Kemudian besoknya Cerita ke Teman-teman Kan reporter tuh Cuma bangku panjang Atau meja panjang Meja kerja di satu ruangan Terus aku bilang Wih aku kemarin Ngajak Ngajak nonton Kalau gitu Wih dimarahin aku Terus kakak kelas Kan ada yang Juga lolos Lu gila lu Berani-beranian Itu anak tentara tuh Galak gitu Gitu-gitu Ya tapi udah terlanjur kan Iya Nah sudah ayah mulai melupakan kan Karena daripada dipikirin Gak bisa tidur kan Udah lupakan aja Emang dia satu-satunya perempuan Pejuang Oh iya pejuang Lupa Lupa Pejuang Tetap aja manusia Sedih ya Kalau kamu gak mau Aku cari lain Masalahnya gak ada Oke singkat kata Jangan-jangan Anteng ya Nah Pada saat itu Pada saat Gajian Ayah kan datang Maka duduklah aku Di depan wanita tadi Sekretaris yang Ingin ku aja nonton Dan kemudian Mencibirku itu Baku banget Kalian tau arti mencibir Mencium bibir Eh pengen gak lu Mencibir tuh dimaki-maki Aku gak nyangka Ajaranku salah Tidak salah Saya benar Dia emang bodoh aja Kurang-kurang Kurang cepet nangkep Terus Maka ku nyatakan Eh bukan Waktu itu terima gaji Nih gajimu Oke Gitu ku ambil Amplop itu Ini drastis Ketika amplop itu ku pegang Sang sekretaris itu kemudian Tiba-tiba Membuka mulut Eh tolong maaf ya Maka dia tiba-tiba berucap Eh Manggillah eh Jadi kamu serius itu Tapi ayah masih bingung Serius apa ini Kamu serius Maksudnya mbak Katanya kamu mau ngajak aku nonton Jual mahal Ibu ya Terus ya Disitulah seorang pejual Berjuang Merasakan kemenangan Luar biasa 110.000 Sambil menghitung Apakah aku mampu Emang kalau makan sama nonton Gak apa ya Kalau zaman dulu Tunggu dulu Nanti aku sampai disitu Aku akan merinci Ini acara durasinya berapa lama Sebenarnya cuma 1 jam Jadi tolong dipercepat Gak tapi kalau lagi selalu Lanjutin Ayah mau meeting Ah meeting bisa nanti Ah bener Ini lagi selalu banget soalnya Nah Kemudian Dia berucap Serius Terus Wah dengan gemetar aku menjawab Iya mbak Serius Tapi kalau gitu Bayar sendiri-sendiri ya Uh Gengsi Dia masih menjaga gengsinya Yang sudah jatuh itu Tapi bayar masing-masing ya Gak lah mbak Saya yang bayar Saya gaji pertama gitu kan Aku masih memanggil dia mbak Mbak Terus dia bilang Oke Kalau gitu Tapi Ya nanti kita lihat deh Gitu ya Kapan? Malam minggu Wah Ngedate Malam minggu Maka Mantap Singkat kata Kami janji ketemu di BSK Namanya Mega Ria Di Cikini Kemudian sempat jadi metropol Jadi Mega Ria lagi Nah ketemu disana Nonton film gak, eh filmnya apa ya James Bond James Bond mahal, mahal, zaman dulu mahal penembakan tidak ada adegan yang mendebarkan tapi dia selalu menggegam tanganku ternyata takut beneran awalnya kukira itu hanya bagian dari ya kita tahu tapi setelah aku menikah 33 tahun sampai hari ini memang penakut tapi tidak ada terjadi apa-apa adegan apapun tidak terjadi sebagaimana yang biasa diceritakan di novel-novel itu bohong semua dalam dunia dalam dunia nyata, dalam realita biasanya itu 80% tidak terjadi apa-apa pada kencan pertama sedih ya tapi 20% terjadi kehemilan di skip tuh 80-nya iya tadi kayak gandengan kok hamil ya nah sudah nonton pulangnya ada drama lagi tiba-tiba di luar dugaan dia bilang yuk kita makan di Kentucky eh tunggu yang bayar nonton siapa yang bayar aku oh yaudah kok yaudah sih yaudah bener aku ceritanya aku akhirnya 110 ribu berjuang tiket berapa waktu itu 5 ribuan kali ya gak tau gak inget lah dicek aja googling aja tahun 85 itu tiket berapa harganya oke maka sepulang dari itu dia mengajakku makan di Kentucky maka disitulah hatiku berdegung kencang kenapa tuh ya suka nih bukan apa uangku di dompet berapa oh deg-degannya karena dompet ya ingat apa ini baru tanggal muda masih harus hidup 30 hari menanti oh iya juga lupa jangan lupa itu hidup bukan hanya sehari dan saya harus membayar naik turun bus itu berkali-kali itu kalkulasinya harus akurat sekali berarti jago matematika anda gagal satu kali maka tidak makan satu hari oh tidak tadi maka maka jantung berdegung kencang keringat keringat bagaikan butir-butir yang jatuh sebesar jagung pernah lihat jagung? pernah bang ada jagung prasiling ke depan nah itulah tes, 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 tes basalah bajuku oke tapi namanya pejual pejual tetap makan pantang honduk langsung lah besok gak tau makan apa iya disitu kalkulasi bubar oke maka dipenuhilah undangan itu oke dan asal anda tau anda berdua iya baik sumur hidup itulah pertama kali saya makan kentak emang biasanya makan apa ya? gak makan makannya gaduh-gaduh pinggir jalan ayah gemetar sekali karena pertama bagaimana caranya makan di kentak oh gak tau ya tatak dan berapa harganya? karena selama ini melihat kentaki saja dompet ayah kempes apalagi masuk oh iya tapi pejuang pejuang maka masuklah kami makan baik alhamdulillah puji Tuhan dia yang bayar ya enak taunya dibayar gimana bisa dibayarin? oh jujur aja waktu aku makan gak ada rasa enak sekalipun karena mikirin? mikirin bagaimana bayarnya apa keuanganku sesudah itu oh iya tapi sesudah itu baru aku merasa enaknya belakangan setelah dibayarin pulang pun tak mau diantar dengan gagah dia mau manggil bajai bajai maka teriring pandangan mataku semakin hari semakin lama semakin menjauh bajainya bajai pasti berlalu bajai bajai ya singkatnya itulah kencan pertama kami oke lalu abis itu jadian? belum ya ada beberapa kali date lagi lah kemudian jadian gila pacarannya berapa lama sebelum menikah? 2 tahun 2 tahun pacaran habis itu menikah? iya tapi denger-dengar waktu pacaran ayah pernah pergi sama cewek lain oh sorry? bu minum 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 lagi minum 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 ayah sudah harus rapat oh iya dong enggak pertanyaan aduh kedua nurun ke anaknya ya iya betul yang ini yang ini yang mana bu? aduh gini lah coba dipatasiin lah ruang lingku ruang lingku kita ganti pertanyaannya kenapa ayah bisa yakin mau nikahin ibu? padahal sering jalan sama cewek lain nah padahal ben ke FC gak bisa deg-degan tapi jalan-jalan sama ibu juga nikah jodoh itu kan tidak ada orang yang tahu jodoh dan kematian betul itu hanya Tuhan yang tahu tapi kan menentukan gimana? nah jadi dalam perjalanan ayah melihat ada satu hal yang menarik yang cocok dari ibu satu ayah kan miskin dia tidak pernah mempersoalkan kemiskinan mungkin karena dia belum tahu kemudian kedua ayah kan pakai jenis-jenisnya robek kalau sekarang kan model tapi kalau dulu memang robek beneran karena terlalu banyak disingkat sepatu belel rambut keribu tapi tetap aja dan ibu gajinya lebih besar waktu itu sekitar 550 sementara ayah baru pendapatan 110 paling tinggi 130 terus naik tapi tidak pernah dipersoalkan tidak bilang gajiku lebih besar atau ada apa ya senioritas senioritas atas gaji iya jadi tidak mempersoalkan itu jadi tetap menghargai kedua ayah melihat ayah kan datang apel kan jemput-jemput keluarganya baik sekali ya calon mertua ayah itu luar biasa menghargai datang di ACN padahal tahu bahwa ayah gajinya kecil masih reporter masih kuliah tapi tetap dihargai dulunya kan tentara iya ayah gak takut iya dua-dua tentara maksudnya dulunya dulunya ayah gak takut oh enggak ayah kan bejuang nah jadi itu akumulasi dari banyak sifat ibu yang ayah beneran cocok ini ibu cuek gitu ya terus ya lucu terus kalau diajak ngobrol juga enak nah itu yang kemudian Witing Trisno jalaran Sokogulina terjemahkan terjemahkan bahasa Spanyol tuh iya Witing Trisno jalaran Sokogulina artinya pelan-pelan pasti sampai ketujuan jatuh cinta pada pandangan pertama coba ibu yang bener cinta dimulai karena terbiasa bersama-sama gitu lah kira-kira jadi ini bisa karena terbiasa terbiasa berantem gak oh sering udah nanya doang ini pembelajaran buat anak-anak muda jadi banyak anak muda yang tidak mengeluarkan perasaan sesungguhnya ketika mereka masih pacaran maunya yang indah-indah yang maunya begitu ada yang kurang yaudah lupakan kokol ayah sama ibu berantem terus bahkan dalam pertengkaran kami yang paling besar suatu ketika kemudian ibu di tengah jalan ini ibu dalam keadaan bertengkar kemudian menyetop taksis taksis dia lompat ke dalam taksi dan ayah ditinggalkan wah ayah dengan kemarahan juga tapi dengan cinta yang meluap-luap aku aku susul kamu maka ayah menunggu besar aku menunggu karena keuangan ya satu jam bus jurusan Rao Mangun nomor 39 gak muncul-muncul oh nunggu nunggu lama sabar aku kan datang mana nih akhirnya bus itu lewat juga dan ayah melompat dan datang ke dia disitulah menurut versi ibu waktu kita berantem itu kan dan temen KFC bukan aku lupa masalahnya pokoknya berantem di jalan terus terus ayah diajak ngomong buang muka gini aku kesini dia buang muka ibu bilang emang cuma lo laki-laki di dunia ini taksi gitu ke ayah gitu tapi itu fakta bahwa tidak satu-satunya laki-laki di dunia itu bukan kiasan bahwa kemudian ibu bisa mencari laki-laki lain bukan tapi hanya menunjukkan fakta bahwa memang Andi Noya bukan satu-satunya laki-laki di dunia betul betul kan lanjut kan naik taksi ayah putri kan bilang kan mengizinkan pergi berdua berangkatnya berdua kenapa pulangnya sendiri Andi mana putus gitu langsung masuk kamar kan dengan pikiran dia gak akan nyusul tapi ya sambil sedih gitu waduh putus beneran ya tiba-tiba satu setengah jam kemudian lama busnya ya ternyata busnya ini bukan karena tidak cinta ya tapi karena masalah teknis nunggu bus terus kata ayang tuh Andi dateng gitu begitu pintu dibuka gini yang pertama jangan sekali saling galin aku begitu ya itu ayah dia ngomong maksudnya kan aku gak punya duit tapi betul ya maksudnya kalau nyetop tasri mau aja-aja ini ditinggal sementara ini kan pas-pasan nah dari situ menurut ibu ibu yakin bahwa inilah calon suamiku oh begitu ya jadi satu gerakan yang ayah lakukan membuat ibu yakin banyak sebetulnya akumulatif yang satu lagi adalah perjalanan kita ke Surabaya ibu delili menikah naik bus terus aku mau muntah terus dia dia gini aduh kan mungkin gak makan sarapan maaf ya gak hamil kami dua tahun baru tahun ketiga gak punya anak ya gitu ya jangan sampai salah paham jangan sampai salah paham terus habis itu gak tahan kan gak bawa plastik terus ayah bilang gini yaudah-udah itu muntahan itu di tangan ayah di tangan ayah aduh betapa cintaku kepadanya tapi ya itu kan dulu tapi ayah bener nandakin ayah tada karena gak enak aku numpah tapi coba kamu bayangin gak boleh itu luar biasa luar biasa makanya kalau aku punya pacar pacarku muntah abis muntah aku inum itu bodoh itu tol ayah gak ajarkan kamu itu ayah pertanyaannya ayah pegang ini berapa lama oh enggak terus dibuang lewat cendela tapi artinya ini bus antarkota tapi tidak maksudnya dari situ ibu terkesan sekali jadi sekarang ini kalau kamu jalan sama cewek cewek muntah muntahin ayo muntahin dia terkesima disitu pasti dia akan kelepek ngomong-ngomong soal tadi ayah katanya diterima baik oleh calon mertuanya yang tenta iya bagaimana pendekatan yang anda lakukan apakah ayah pegang senapan iya laras panjang ini ini kalian harus belajar dari sini ya belajar jadi ayah menganalisa siapa sebenarnya suara yang didengar di dalam keluarga ini itu penting setelah sekian lama melakukan observasi dan melakukan analisa udah ke tesis maka kesimpulannya suara yang paling didengar adalah neneknya eyang putri eyang putri eyang uyut kamu bilang jadi eyang putri itu didengar oleh keluarga nah disitulah kita melakukan riset kecil-kecil apa yang membuat seorang eyang putri ini bisa sayang sama aku maka setelah aku lihat eyang putri suka menyetel radio tapi pake baterai lagunya pun ayah ingat ikisapu tangan yang memang gak tau itu lagu jawa dia puter berolong lupakan lagunya tapi yang kita hafal itu nah dari situ apa yang paling berharga dari sebuah radio yang punya baterai baterai maka ayah kalau dateng mba ini mba apa baterai kedua kedua belum selesai kita harus melakukan operasi lagi maka yang putri ayah lihat suka gosok-gosok ini kalau mau tidur kayak basem ayah perhatikan mereknya mereknya maka ayah mencari di toko-toko termasuk toko-toko material toko kelompok ngapain oh gak ini semuanya dramatis semuanya dramatis orang jualan semen nyari apa ini maka akhirnya ayah dapet satu dus besar dengan segala kekuatan ekonomi ayah ayah beli dan ayah persembahkan kepadanya ayah gak tau itu apa yang terjadi tapi dari cerita ibu kelak bahwa ketika terjadi pembicaraan mengenai calon menantu ini suara ayah putri itu mendukung penuh didengarkan dan didengarkan disabut tangan begitulah riwayat percintaan kami anda setuju tidak dengan ada kalimat mengatakan dibalik laki-laki hebat ada perempuan kuat itu dikoreksi oleh istri saya sekarang ini apa tuh karena dia mengatakan bukan begitu persisnya yang persis adalah dibalik laki-laki sukses ada istri yang mendukung penuh jadi bukan perempuan bukan perempuan kalau perempuan bisa tetangga karena kalau perempuan bisa perempuan siapa pun tapi ada istri yang mendukung karena istri adalah singkatnya dari istri mewah istri mewah istri mewah istri mewah kok bisa terpikir iya hebat ya kreatif eh ternyata anak kita kreatif istri mewah lihat teman-teman sedikit ancaman kepada orang tua membuat anda dipuji oke oke dalam keistri mewah enggak enggak ada udah kita langsung ngompat lagi next aja bagaimana kalian tetap mesra walaupun udah bertahun-tahun menikah menjaga keharmonisasian keharmonisasian keharmonisan kalian dulu berdua bukan keluarga kalau dari pihak kaya ya pertama kita menerima pasangan kita itu apa adanya kadang-kadang kita ingin ingin agar pasangan kita menjadi sebagaimana yang kita inginkan dan itu kan tidak bisa karena apa manusia itu unik semua berbeda-beda jadi dan manusia tidak sempurna ayo baru baca sebuah buku judulnya tidak apa-apa tidak sempurna bagus sekali jadi kita selalu ingin perfeksionis kita ingin pasangan kita sempurna padahal kita tahu manusia tidak ada yang sempurna dia kuat atau hebat di satu bidang dia mungkin lemah di bidang yang lain dia mungkin punya paras yang cantik tapi mungkin secara struktur badannya tidak begitu dan seterusnya kalau fisik dengan menerima pasangan kita apa adanya maka semua jadi lebih ringan lebih enak lebih nyaman artinya selalu nasihat kami berdua kepada anak-anak yang baru menikah ketika kamu memutuskan untuk membangun mahliki rumah tangga jangan hanya melihat kelebihan-kelebihan dari pasanganmu kamu harus juga bisa dan mau menerima kekurangan pasanganmu ibu menerima kekurangan ayah ayah menerima kekurangan ibu ayah menerima kelebihan-kelebihan ibu juga apa kelebihannya misalnya kelebihan di tangan kelebihan di pinggang aku menerima kelebihan-kelebihan kelebihan kilogram diperjelas iya gitu loh oke gitu jadi ya terima pasanganmu apa adanya kemudian ibu ini kan lebih relax ya gak mempermasalahkan hal-hal yang gak perlu dipermasalahkan jadi menyenangkan gitu loh tadi kalau kita kembali ke bikin rumah ini kan seluruhnya waktu ayah mulai dari gambar desain apa ibu cuma lihat kamu bikin apa nanti kolam renangnya dimana sih bahkan setelah ini jadi pun ibu bilang kolam renangnya dimana masih gak tau belum lihat terus dimana dia gak bisa membayangin selalu ayah bilang pakai imajinasi ibu gak punya imajinasi nah poinnya aja lah akhirnya ibu bilang ya sudah pokoknya itu kamu yang urus nanti aku tinggal menempati termasuk ngatur-ngatur ini kan ayah suka sekali kan interior suka sekali nambahin-nambah itu paling ayah ceritakan dan ikut yaudah aku ikut aja gitu loh nah itu yang membuat hidup kita jadi lebih menyenangkan bayangkan kalau dua-dua mau mengatur pertama mengatur bentuk rumahnya wah itu udah berantem sendiri mau mengatur mau ditaruh dimana hiasan-hiasannya itu juga sudah persoalan banget sendiri dan mau mengatur cara berpakaian dan itu juga persoalan sendiri dan seterusnya dan seterusnya jadi lebih lebih rileks aja lah hidup terus kita selalu bilang bahwa toh ujung-ujung nanti tinggal kita berdua kalau bisa jangan berantem apalagi di hari tua nah jadi ya seperti itulah ibu menerima kelemahan ayah dengan perilaku ayah yang apa tadi itu playboy minum-minum minum 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 kalau dari ibu kenapa ibu menerima ayah kalau dari ibu juga gini loh kan tadi kelebihannya ayah bisa menerima kelebihan dan kekurangan aku juga menerima kekurangan ayah yang tadi nah gitu ya terus terus juga gini setiap saat berpelukan ketemu gitu kalau orang lihat kali ini rada sinting orang suami istri ketemu pelukan ketemu pelukan itu adalah tanda walaupun dia sibuk lewat pelukan itu kan buat menyebabkan menyempatkan diri apa sih kita gak artinya apa katanya karena sering berpelukan itu memberi kehangatan jadi buat kalian kan kayaknya biasa-biasa aja juga ngeliat kita pelukan dimana-mana gitu nah itu juga salah satu sebetulnya menjalin hubungan kita antara ayah dan ibu kayak jengkel juga tapi kan dipeluk juga gitu gesturnya tetap mencintai dan begini ya soal pelukan dan kata i love you kan ayah ibu juga bilang i love you ke kalian juga kan kita selalu berpikir kita gak tau hidup kita sampai kapan bisa saja hari ini ya detik ini atau beberapa jam kemudian kita pergi untuk selama-lamanya atau pasangan kita pergi untuk selama-lamanya nah bayangkan ini pengalaman ayah ketika ayah pas berantem sama opa opa ayahnya ayah itu kan dalam kondisi berantem ayah ayahnya ayah meninggal opa kalian meninggal padahal sepanjang hidupnya kami ini bagaikan sahabat teman gak ada lagi gap antara ayah dan anak kita bercanda seperti ayah memperlakukan kalian kan seperti sahabat nah tapi pada momen itu ayah mau nonton pinju udah punya tiket opa melarang opa bilang gak boleh kamu di rumah jagain oma ayah bilang kenapa dan ayah memaksa itu baru beberapa langkah opa tersungkur kemudian meninggal nah itu kan penyesalan yang tidak bisa kemudian bagaimana cara menyelesaikannya uang opa udah gak ada gitu loh nah jangan sampai kemudian kita berpisah dengan orang yang terkasih kita orang-orang yang kita cintai dalam kondisi kita marah atau dalam kondisi yang tidak menyenangkan sehingga kenangan itu yang akan terekam sepanjang hidup kita atau sepanjang hidup pasangan hidup kita atau orang yang kita cintai atau yang mencintai kita nah dari situ ayah dan ibu punya kesadaran setiap hari kita berpelukan setiap kali kita menyatakan I love you mau tidur ngantuk-ngantuk pun juga good night I love you walau I love you tapi itu terucap paling tidak kalau ada apa-apa dalam hidup kami salah satu maka yang teringat adalah kesan kesan sweet memory gitu loh itu itu kita terapkan dengan kesadaran kepada kalian kan juga begitu I love you see you bye I love you kenapa harus ada kenangan seperti itu ketika katakanlah suatu hari kita harus berpisah untuk selama-lamanya super sekali enggak kan memang benar kan kayak kita selalu bilang I love you gitu-gitu kenapa karena aku juga punya pengalaman bahwa banyak orang tua tidak pernah menyatakan terutama bapak menyatakan I love you kepada anak laki-lakinya anak laki-laki juga tidak pernah ngomong I love you karena bapaknya gak gitu gengsi gengsi tidak pernah berpelukan banyak loh orang tua yang begitu apakah orang Jawa semua apa namanya semua suku itu ada yang ada pemisah antara ayah dengan anak laki-lakinya tapi buat kita itu adalah kata I love you itu adalah menunjukkan bahwa kita benar-benar gak cuman ngomong I love you gitu tapi itu menunjukkan bahwa kedekatan kita nah itu kan ayah juga belajar dari peristiwa misalnya ada seorang ayah marahin anaknya kamu ini bodoh masa nilainya jelek terus kalau sekali ini dalam ulangan hasilmu jelek jangan panggil aku ayahmu lagi begitu pulang bagaimana hasilnya wah jelek bro udah gak dimanggil ayah jelek bro nyebelin nyebelin bapak-bapak WA apa kalau soal komunikasi dan toleransi apalagi ketika sudah memiliki anak beda gak dulu sama sekarang ibu yang selalu ingatkan ayah tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan sepanjang kita membuka terus komunikasi jadi dalam keadaan marah pun kita harus tetap berkomunikasi begitu kita saling diam memendam perasaan nah itu mulai bibit-bibit kertakan kemarahan kebencian itu mulai tumbuh jadi komunikasi adalah alat untuk mempersatukan jadi kalau ngomong gak suka yang ngomong gak suka bahkan ibu kalau marah tanya dulu kaya kamu ada waktu gak hari ini kamu lagi sibuk gak nah itu artinya dia sedang hendak menyampaikan sesuatu yang penting deg-degan ya deg-degan sibuk-sibuk sibuk akhir tahun bahkan kalau telepon pun ibu bilang punya waktu gak terus ayah biasanya yang penasaran udah ngomong sekarang oh gak nanti aja jadi rumah nah kemudian ibu sampaikan jadi komunikasi menjadi penting dan toleransi tadi bertoleransi pada kepusingan suaminya kemudian perasaan suaminya itu dijaga betul sama ibu sehingga ya ayah selalu bilang untung ayah menikah dengan ibu kenapa ayah gak punya pikiran atau beban berat yang ayah bawa ke kantor pertama semua diselesaikan di rumah dan waktu ayah ke kantor ayah bisa fokus untuk bekerja kedua masalah-masalah rumah itu diselesaikan oleh ibu ya kan kalian tau sendiri bayar listrik itu-itu beli berat ayah gak pernah bilang ayah beras habis boski candy bawa berat baik jangan kemana-mana saya pilih dulu kan gak lucu ya itu untungnya jadi komunikasi memang penting apapun harusnya bisa diselesaikan kalau kita membuka komunikasi antara kita jadi dan sampaikannya dengan cara yang baik-baik gak usah teriak-teriak kami dulu memasang satu poster ya di toilet ada berapa 10 yang tidak boleh dilakukan berteriak kalau tidak ada kebekaran jadi kami tidak terbiasa untuk teriak-teriak gitu loh apa kamu apa kamu gak ada tapi hey you jangan take the game langsung aku salah nn coba duduk dulu ada waktu gak gitu oke gitu menjaga kalau ibu ibu ada suka dan dukanya gak sih punya anak kayak kita anak sekarang iya kalau dulu kan sama ayah yaudah komunikasi ayah bilang kan komunikasi toleransi sekarang aku mau nanyain ibu-ibu mana banyak ibu yang tidak bertoleransi misalnya tatuan siapa siapa bermain api dia akan siapa yang bermain api eh gak semua ibu loh ingat gak ingat gak minum 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 makanya terima kasih ya udah menampung kami selama ini tunggu-tunggu tangannya kemana tapi betul toleransi ayah dan ibu itu sangat tinggi sangat tinggi dan bisa kita rasakan ya kayak misalnya ayah ayah itu gak pernah nyuruh kita harus jurnalistik kuliahnya ayah membebaskan demokratis kayak ibu ibu bilang kamu mau duit berapa gak pernah gak pernah ya kadang gini kan gue mau beli batang gue dikasih cek kosong tapi sebenarnya enak sih demokratis kenapa apa alasan ayah dan ibu untuk demokratis ke anak-anaknya apakah kalian pernah dikekang dulunya jadi gak ini sejak itu yang tadi kan kamu bilang sama ayah dan ibu apakah waktu pacaran gak pernah berantem kenapa begitu menikah kita sudah jalannya itu karena berantemnya pun yang soal nanti kalau kita kawin prinsip-prinsip yang di depan itu kita ngomonginnya waktu sebelum menikah itu serius gak serius ayo kita ngomongin nanti ya kalau kita punya didik anak oh berantem itu oh nanti ya orang tua kita dikasih oh berantem jadi itu berantem pepes yang kosong tapi sebenarnya adalah bagaimana kita sebenarnya menyatukan mengharmoniskan hal-hal yang selama ini berbeda total kita gak berarti kamu harus sama seperti aku tidak tapi paling tidak dari awal sudah ada pembicaraan termasuk pengelolaan keuangan misalnya ya kalau kita nanti menikah keuangan pengelolanya bagaimana akhirnya kita sepakat kasih seluruhnya misalnya ayah gajinya seluruhnya kasih ke ibu kemudian nanti ibu kasih ayah uang saku ibu juga ngambil uang saku karena ibu punya gaji ayah punya gaji dijadikan satu kemudian masing-masing mengambil porsinya untuk kemudian kita boleh pakai untuk apa aja tanpa harus minta izin atau menceritakan ibu gak tanya uangmu kemana yang aku kasih untuk siapa itu gak boleh kita sepakat disitu dan kita menghargai tidak boleh membuka dompet masing-masing dan kalian kan diajarkan bahkan kalian kalau minta uang izin dulu dompetnya dikasih ini kita yang ambilin buat kalian itu kan kita melatih bahwa menghargai privasi orang nah jadi dengan ayah sampai hari ini ayah kan nyetor uang ke ibu dan itu yang ayah sesalin tapi kan faktanya ibu pegang uang tapi nanti ayah menceritakan misalnya kita mau bangun rumah ini ibu ada uang berapa uang segini ini untuk pensiun nanti gimana oh ya asal kamu cari uang lagi gini-gini kita bisa siapkan jadi berapa dana untuk bangun rumah ini nah ibu yang akan kasih tau nanti ibu yang akan negara ayah ayah udah ngelewatin dari budget yang kita sepakati ayah bilang oh ya gak apa-apa ya aku lihat masih ada peluang ini tapi tetap aja minta izin ibu tapi ibu yang pegang tapi tidak kemudian gak boleh dan kemudian ayah menderita gak juga oh gak gak segitunya gak segitunya jadi jadi pengelolaan keuangan tetap ibu dan karena ibu kan lebih belit apa gak denger sorry kalian tuh nikah di umur berapa aku 29 aku 27 ada gak sih umur ideal untuk menikah gak ada tapi aku dulu udah bilang ke ibu bahkan kepada siapapun juga waktu itu entah kenapa semesta mendukung atau universe ini mendukung semesta mendukung nah disitu ayah bilang umur 27 aku harus menikah kenapa harus ya ada perasaan bahwa 27 adalah waktu yang tepat ketika aku sudah punya karir gaji udah cukup kemudian kalau punya anak aku masih muda anakku sudah dewasa gitu jadi kalau ada yang lebih dari umur 27 minum 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 ini ujungnya kok pahit ini kopi ampas ini oke tapi persenanya kita serba salah terus iya enamul loh kayaknya gak apa-apa kita mau tau iya bener bagus juga marlo masih punya 3 tahun lagi tapi tapi baru putus wewe alarm ayah meeting pas banget nah ayah ibu gimana dong sama anaknya dua anaknya yang udah 30 tapi gak ada pacar gak ada pacar aja kan gini kata ibu kan umur itu bukan masalah kalau ayah waktu itu semesta mendukung nah ini gak mendukung gue bukan ayah tuh punya patokan di 27 saya mau menikah ngomong dulu antun pernah ngomong kenapa 24 di 24 apa gue lulus kok ketawa S1 S1 double degree double degree tunggu ini jodoh gimana loh kalau kebetulan ya teman-teman seruput nendang bahwa jodoh kita kan gak nentuin gak ada yang tau juga dan ya silahkan pilih lah pilihannya belum ada masa kita mau paksa mau di jodohin juga kamu duluan juga gak apa-apa gini kalau kalau masing-masing orang kan punya ukuran ayah ukurannya ayah pikir 27 itu udah cukup lah udah seneng-seneng udah sendiri gitu-gitu jadi tidak perlu lagi kemudian sibuk untuk diri sendiri pada usia itu nah usia seseorang kan beda-beda ya tingkat kematangannya jadi kalau ada bilang enggak aku tuh 30-40 bahkan 50 gak ada masalah sebenarnya karena jangan sampai kemudian setelah kalian menikah kemudian kalian sibuk jalan sama teman-teman cowok kalian pergi main bola badminton pergi nonton istri ditinggal sendiri itu kan kalian belum selesai dengan diri kalian sendiri nah menyelesaikan apa yang kalian butuhkan dalam kehidupan pribadi kalian itu kan berbeda-beda ada yang 28 ada yang bahkan umur 22 dia merasa udah cukup udah selesai aku udah seneng-seneng kesini seneng-seneng kesini cukup aku mau settle lebih mapan lebih tenang hidupku dengan satu orang yang aku cintai dalam satu rumah kemudian itu menjadi teman diskusiku dan aku tidak lagi tertarik untuk selalu sampai sesekali boleh selalu bermain dengan teman-teman lamaku nah ibu dan ayah punya kebijakan masing-masing ada waktu dimana ayah boleh udah puas-puasin kamu main sama temanmu tanpa aku tapi ibu juga begitu kadang waktu ibu ngobrol dengan teman-teman ceweknya semua tanpa ayah bahkan kadang-kadang kamu boleh ikut tapi gak usah nimbrung gitu loh jadi ayah di pojok sedih mendingan gak usah ikut tapi siapa yang nyobir ya gitu ya intinya artinya gini lepas dari kita sudah menjadi pasangan hidup satu keluarga tapi kita menghargai kesukaan masing-masing tapi tidak berlebihan ada waktunya ayah sama ibu bilang aku mau kesana tapi kami menjaga agar misalnya kalian tahulah setiap malam minggu kita berdua jalan ngopi ngobrol nah itu untuk untuk berkomunikasi kadang-kadang ibu curhat tentang apa yang dia rasakan ayah curhat apa yang ayah rasakan itu kita by design jadi kita memang mendesain waktu khusus untuk kita berdua kemudian pada hari minggu dengan anak-anak kan dengan kalian nah ada waktu untuk ayah sendiri ada waktu untuk ibu sendiri dan ibu gak bisa bilang ayo mau kemana ngapain gak ada ayah juga bilang ayo mau kemana ngapain tidak ada karena ayah tahu bahwa ada waktu dimana ibu membutuhkan dunianya sendiri tidak berarti tidak mencintai ayah sebaliknya seperti itu jadi ya kalau ada toleransi seperti itu ada pengertian seperti itu hidup ini enak-enak aja karena seberapapun kalian pergi akan ingat untuk pulang ke rumah betul sekali rumah adalah pelabuhan dimana kapal yang telah berlayar jauh disana akan kembali ke pelabuhan mantep artinya apa tapi itu endek yang ngomong endek jelasin dong ya artinya itu pelabuhan berarti ayah sama ibu gak ada masalah soal 30-30 belum punya pacar tuh oh gak masalah ya jadi kami selalu menghargai keputusan kalian dan pilihan kalian walaupun sesekali ibu bilang aduh temen-temenku udah punya cucu kita ini kapan gitu lah minum 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 aduh itu habis lagi jadi ibu ini khusus untuk pertanyaan untuk ibu ibu pernah kepikiran gak sih bahwa hidup ibu sekarang ini bakal kayak gini nih oh kebayang dong iya dulu ayah inget gak rumah kita di Ciputap inget ayah bilang gini ini rumah kita terakhir aku bilang eh sorry aku gak akan punya rumah cuman ini yang terakhir ini yang pertama kenapa ayah bilang waktu itu ya ini rumah kita terakhir karena seumur hidup kan ayah gak pernah punya rumah ayah ngontrak kamar ngontrak garasi rumah orang jadi begitu pertama kali dalam hidup ayah walaupun itu pun uang mukanya 11 juta dibayarnya oleh ibu ya rumah kami yang pertama BTN itu di pantai mutiara villa mutiara enak banget di pantai kepleset antara keinginan dan kenyataan gak sinkron antara pantai dan villa rumah selanjutnya villa mutiara itu wah tetep keren namanya tapi itu di Ciputap BTN ya akhirnya kami beli itu dan ayah merasa seumur hidup belum pernah ayah merasakan punya rumah sendiri jadi ada keharuan kebahagiaan euforia yang membuat ayah bilang ini ayah pikir rumah terakhir nah bagusnya ibu yang mungkin ada unsur matriknya juga dia bilang ini bukan rumah yang pertama eh ini bukan rumah yang terakhir ini adalah rumah yang pertama kita harus punya rumah yang lebih baik dari ini dan itu membangkitkan semangat ayah untuk bekerja lebih keras punya mimpi yang lebih besar ya hal yang sepele keliatannya dulunya ayah bilang kok matrik betul ibu gak mensyukuri apa yang Tuhan berikan tapi ternyata bukan itu maksudnya kita kan boleh punya mimpi yang lebih besar daripada yang kita bisa dapatkan sekarang dengan mimpi yang besar itu maka energi kita untuk mau bekerja berkarya ya mau menjadi lebih daripada yang sekarang bukan kuamateri aja tapi semuanya dalam kehidupan dalam kebahagiaan itu menjadi lebih tinggi makin semangat makin semangat ada yang dituju ada mimpi yang ingin diwujudkan mungkin ayah sama juga seperti tadi ayah ayah mempercayakan uangnya sama ibu bisa gak ibu foya-foya sendiri misalnya sebenarnya bisa beli tas yang harganya livetong livetong apa maksudnya ini livetong ada hati ini covid untung kita udah di nanti atau apa saja lah yang bisa kita lakukan buat bersenang-senang sendiri atau keluarganya ayah kalau dateng keluarganya ibu kalau dateng festa bagi-bagi duit bisa loh bisa tapi semua atas izin ayah eh aku mau ngasih segini bahkan kan ada om hari segala suka bilang ha cuma ngasih segitu aja minta izin oh iya dong karena sudah dipercayakan nanti jangan sampai ada salah paham wah duitnya buat saudara-saudaramu ya kan gak enak jadi ini kan pernikahan itu memang kalau di Indonesia ya bukan hanya dua orang yang saling mencintai biasanya diikuti oleh keluarga nah keterbukaan itu menjadi penting jadi kalau ibu misalnya mau bantu keluarganya ibu akan bilang aku mau bantu A, B, C oke sebaliknya ayah juga gitu ayah bilang oh aku baru bantu ini dan seterusnya jadi semua terbuka gak ada satu pun yang sembunyi-sembunyi di belakang dan itu awal dari kehancuran rumah tangga itu kalau kita sembunyi-sembunyi karena kita tahu persis perkawinan ini kan perkawinan dua keluarga juga kita harus hati-hati disitu harus terbuka uang itu adalah sumber perceraian nah harus hati-hati ibu dalam beberapa kesempatan bilang aku sekali-sekali juga kepengen punya tas mahal ayah bilang beli karena kebetulan kita punya uang gitu lah berapa harganya misalnya aku pengen sekali punya ini boleh berapa harganya dia sebut angka yang besar 50 juta tapi ayah bilang boleh gitu kan nah terus namanya penasaran kan begitu ayah pulang dari kantor ayah bilang mana tas yang mahal itu yang kamu inginkan gak jadi kenapa gak jadi tapi pikir-pikir dengan uang segitu aku bisa lakukan banyak hal untuk kegiatan sosial untuk bantu anak-anak gitu mulia sekali karena di satu sisi kan kita punya paut di kampung dadap orang-orang lagi cerita bagaimana kalau kemudian kita ngasih makan anak-anak ya gratis bikin senang anak-anak beli keburuan-keburuan sekolah itu aja mikir uang dari mana misalnya dan seterusnya tiba-tiba ibu harus beli tas dengan harga yang mahal sekali teringatlah anak-anak itu kalau uang itu dipakai untuk beli pesta ulang tahun anak-anak ramah-ramah misalnya untuk kasih ke anak-anak kemudian bagi-bagi kebahagiaan kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu di kampung misalnya itu akan lebih membahagiakan dia jadi ayah gak bilang gak boleh ayah bilang boleh tapi kesadaran itu datang dari ibu sendiri selain istri mewah anda istri ratif boleh boleh apa istri ratif inspiratif istri mewah istri ratif boleh boleh suka nih gue nih tadi dari kalian ngobrol gue udah mikir apa nih boleh jadi ya seperti itulah keterbukaan kita dalam pengelolaan keuangan itu menjadi penting ayah kalau gak jadi jurnalistik kenapa gak jadi pelawak aja lucu soalnya ini ini kekaguman atau penghinaan kekaguman serius kayak kayak yang misalnya orang apa yang bebebebebebe coba yuk kasih tau kasih tau kasih tau kesitu ya kesitu cerita cerita ya list satu aja lucu sumpah jadi sebenarnya kita ini dalam banyak hal belajar dari orang Madura orang Madura orang Madura itu dalam banyak hal luar biasa ya kita bisa jaringan ambil contoh dalam satu bidang ekonomi orang Madura kalau jualan itu mampu apa ya mampu meyakinkan orang dan tidak pernah salah misalkan contohnya contoh dia jual daging ayam daging ayam oke kita tau ibu-ibu kalau belanja itu mau belikan rewelnya gak ketelungan datanglah ibu-ibu satu ke orang Madura yang jual ayam pak berapa ayam itu harganya bu-bu-bu ini 20 ribu bu 20 ribu ayam kurus kering gitu 20 ribu bu-bu-bu bu jangan dulu marah-marah itu ibu coba lihat kemoceng yang gak udah gak ada dagingnya aja udah 18 ribu gak salah ayam sekurus-kurusnya ayam ada dagingnya lah kemoceng itu gak ada dagingnya 18 ribu 18 ribu iya tapi kalau pelanggaran itu sering orang Madura juga oh kenapa tuh yang pelanggaran misalkan dia naik motor dicegat sama populisi gitu kan begitu cagat gini stop iya mana surat-surat bu-bu-bu pak polisi ini gak gaul ini maksudnya apa jaman sekarang sudah gak ada surat-surat pak semua pake email salah satu hari naik lagi dia oh lagi naik motor naik motor ini kan temanya pelanggaran neng gonjengan bertiga di stop lagi pak polisi yang sama enggak enggak mau lari dia dicegat dikejar dicegat bapak kan saya sudah stop kenapa gak mau berhenti bapak ini bapak buta maksudnya apa lah ini sudah tiga orang gak cukup bapak mau numpang mau numpang nah kemudian besoknya naik lagi oh lagi naik motor lagi dicegat sama pak polisi itu kan oke jadi satu hari dia naik motor lagi kemudian di stop sama pak polisi oke waduh bablas aja baru berapa meter beruak dia nabrak terus tanya pak mana kan dia udah tau nih kalau bilang surat-surat nanti dia bilang email lagi pak mana sim ini sim ada pak stnk mana stnk ada pak yang gak ada ini tadi remnya pak oh gitu gari gari mari kita tutup oke beri tepuk tangan dulu nanti lagi nanti ada episode stand up comedy jangan sekalinya ada juga bukan anda yaudah oke baik ada sepatah dua patah kata kesana buat ibu dan ayah mengenai buat ibu atau dari dari ibu dan ayah ayah aja untuk teman-teman kita teman-teman suruh pendendang yang mungkin lagi habis putus atau belum punya pacar habis putus habis putus habis putus sama yang gak punya pacar iya abis putus sama gak punya pacar dan playboy minum lagi memang di keluarga kita hanya ibu yang bisa mengatur segala galanya satu-satunya perempuan yang kita takuti empat cowok gak ada apa-apa dibandingin retno palu bibos dada dada itu dek dada dada yang jagoan disini perempuan karena seperti pepatah mengatakan harta tahta palu pinoyan hati-hati kalian hati-hati kalian ini ini sepatah rumah takat mungkin perlu dinasihatin apa itu siapapun yang menonton acara ini dek boleh dek iya kalau mau menikah harus ada pasangannya dek iya juri baik baik betul begitu kan sungkem loh oh saman saman fin udah yuk oke teman-teman makasih banyak ya dan makasih juga buat ayah sama ibu makasih sindiran kalau kalian suka atau kalian mau kritik dan salin boleh komen di bawah jangan lupa like komen sama subscribe ya bu ya iya coba ibu goodbye dulu dari sebut undang saya mengucapkan selamat malam terlalu bagus ibu itu kick and di mungkin kita kita kampung kita kayak anak gaul wak tetep subscribe iya keren banget saya mantap buk tangan dulu aku kok jadi malu emang kalau penutupan ayah gimana coba ayah juga jadi anak gaul iya iya oke oke gue yang malu iya iya bye bye